Intro Halo sahabat JGTV, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Karir dan Profesi. Bagi teman-teman sahabat JGTV, Anda dapat mengakses JGTV ini dan juga melihat dan menonton acara Karir dan Profesi ini melalui berbagai cara. Yaitu adalah salah satunya UGTV Channel dalam 32 UAF. Kemudian juga dapat mengakses melalui web browser yaitu tv.gunadharma.ac.id dan juga ugtv.co.id. Serta bagi Anda pecinta smartphone dapat juga mencari melalui App Store atau Play Store yaitu di UGTV Media. Oke kita lanjutkan Bu Rahma dengan perbincangan kita dengan Prof Vincent juga. Tadi bahwa sebelum kita ada informasi-informasi beri tadi adalah tentang pemborosan. Nah bahwa pemborosan ini mungkin kalau di rumah contohnya adalah jangan buang-buang air lagi musim kemarau seperti itu ya. Atau mungkin di suasana di mungkin UKM gitu ya Bu ada yang tidak boleh boros adalah bahan baku seperti itu. Nah ini apa sebenarnya pemborosan ini di dalam teknik industri? Silahkan Bu Rahma. Ya baik. Ya benar Pak Guntur. Kalau di berbagai bidang akan berbeda ya definisi pemborosan. Nah untuk bidang industri saya mengambil definisi dari bukunya Provincense, dari bukunya Lensik Sigma. Bahwa pemborosan itu adalah segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Di sepanjang value streamnya. Jadi mulai pembuatan, produksi, sampai distribusi ke pasarnya. Nah jenis-jenis pemborosan sendiri itu banyak ya kalau di industri ya. Kalau kita lihat di teorinya Tai Chiyohno itu bapak sistem produksinya Toyota itu ada seven ways. Jadi tujuh jenis pemborosan dalam industri mulai dari pemborosan transportasi, pemborosan inventory. Jadi apa namanya stok yang berlebihan. Kemudian pemborosan tenaga kerja, gerakan, motion. Kemudian pemborosan waktu tunggu. Kemudian pemborosan over processing. Misalnya produknya jelek hingga harus di rework. Pemborosan over production. Jadi terlalu banyak persediaan produk. Dan pemborosan karena cacat produk atau defect. Berarti tandanya pemborosan di sektor industri ini banyak jenisnya bu ya. Yang dimana harapannya adalah supaya tidak boros tersebut sehingga operasional juga tidak ini ya. Iya, jadi harus direncanakan prosesnya sehingga pemborosan bisa minimal. Nah maka tadi Prof Vincent sudah mengatakan mungkin sekitar 60% lah proses perencanaan produksi ini berpengaruh ya seperti itu. Baik, saya ke Prof Vincent kembali. Ini Prof tadi Bu Rahmat sudah menjelaskan mengenai pemborosan dalam proses produksi. Nah ini bagaimana Prof ini cara mungkin menghilangkan juga sulit gitu ya. Atau mengurangi lah Prof ya setidaknya pemborosan dalam suatu proses produksi di suatu perusahaan gitu loh. Bagaimana Prof Vincent? Silahkan. Ya itu memang sudah ada ilmunya. Jadi tentang pemborosan tadi. Itu akar masalahnya itu mungkin kita perlu tahu dulu akar-akar masalah dari masalah pemborosan. Itu banyak faktor ya untuk pemborosan itu. Pertama kesalahan dari perencanaan sendiri sudah membuat banyak terjadi pemborosan. Sehingga kita bisa lihat bagaimana caranya untuk menghilangkan pemborosan. Kalau menurut perusahaan-perusahaan Jepang itu mereka membagi pemborosan itu ada 11. Dan yang paling bawah sekali ini yang paling utama. Pemborosan cara berpikir atau waste of thinking. Karena semua yang di atas ini akibat dari pemborosan cara berpikir. Orang kurang peduli dan sebagainya. Ada pemborosan tenaga kerja, teknik, metode kerja sendiri, waktu, fasilitas, peralatan, material, volume produksi, inventory yang tadi bilang Ibu Rahmat tadi. Dan pemborosan space itu sendiri. Nah ini memang akar masalahnya banyak sekali kalau kita lihat ini. Kita tinggal cek satu-satu. Tata letak pabrik dan kantor yang jelek itu salah satu membuat motion itu. Orang berputar-putar di situ dari satu tempat ke tempat yang lain. Waktu set up peralatan dan mesin yang panjang. Tempat kerja yang jelek. Pelatihan yang tidak tepat atau tidak mengenai sesara metode kerja yang tidak standar. Tidak mengikuti prosedur-prosedur dan instruksi kerja. Kapabilitas proses yang rendah. Perencanaan yang jelek yang tadi dikemukakan. Masalah-masalah kualitas material dari pemasoknya. Peralatan pengukuran. Lingkungan kerja yang buruk. Nah jadi kalau ini yang kita mau hilangkan kita mesti cari tahu satu-satu. Biasanya kita mapping dengan value stream. Value stream ini kita mapping. Kita cari tahu di mana itu sumber-sumber pemerosan itu. Mulai dari supplier sampai customer ini. Nah nanti di sini kita ketemu. Dari value stream ini kita ketemu kita buat ini. Kita buat semacam daftar identifikasi. Tabel formulir identifikasi pemerosan dalam proses tempat kerja. Nah kalau kita ketemunya jenis pemerosannya misalnya tadi ya material. Sumber pemerosannya ada di mana? Dari value stream tadi kita bisa mapping. Nah siapa yang bertanggung jawab di situ? Kapan dia terjadi? Apakah setiap saat atau sekali-sekali? Alasan terjadinya bagaimana? Dan saran perbaikannya. Jadi ini akan menjadi alasan untuk bagaimana kita bisa mengurangi pemerosan itu. Itu kira-kira demikian untuk Terima kasih Prof. Prof ini saya tadi garis bawahi bahwa Prof tadi mengatakan tentang cara berpikir itu salah satu yang paling fatal ya Bu Rahma ya tadi ya ini. Ini saya kurius itu. Ingin tahu kepo lah istilah bahasa anak muda sekarang ini. Ini gimana Prof? Supaya mungkin sumber daya gitu ya manusianya ini memiliki cara berpikir yang mungkin tadi menghasilkan problem solving gitu ya. Seperti itu kemudian cara berpikir yang berpikir. Baik gitu. Apakah diberikan pelatihan atau kursus tertentu itu sudah cukup atau bagaimana Prof kiranya pandangan Prof? Ya kalau di mungkin kita sering mendengar ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan ya. Itu sekarang ini kan banyak mulai dari top management sampai level paling bawah itu diberikan pelatihan. Dan biasanya berkaitan dengan perencanaan produksi sendiri ya kita sebut dengan production planning and inventory control. Ya kemudian mungkin ada kaitan dengan lean ya lean six sigma dan lain sebagainya. Itu akan diberikan dan itu sudah ada struktur sendiri untuk melakukan itu. Dan itu bisa karena bagaimana kita perusahaan-perusahaan Indonesia umumnya masih rendah ya. Dia punya apa istilahnya proses itu masih menghasilkan banyak cacat dan sebagainya. Sehingga pelatihan tentang kualiti itu selalu diberikan. Sehingga bisa memberikan mereka perspektif untuk menghilangkan pemborosan itu dan membawa proses itu menuju kelas dunia. Itu yang paling utama di dalam pelatihan industri. Pengalaman juga menjadi pelajaran yang terpenting ya Prof ya. Seperti itu di saling tadi pelatihan dan juga lainnya. Mungkin Bu Rahma ada yang mau disampaikan ke Pak Prof Vincent? Ya Prof kalau kita melihat sisi optimistisnya kan selain pemborosan juga ada hal yang kita peroleh dengan perencanaan ini ya. Yaitu misalnya nilai tambah Prof. Nah itu bagaimana Prof kaitannya antara perencanaan proses dengan terciptanya nilai tambah dalam sebuah proses produksi Prof? Ya kalau Ibu Rahma biasa lihat kan di dalam industri itu kan orang memilah ya. Mana yang tadi yang semua pemborosan itu otomatis masuk ke non-value edit. Dan mana yang value edit, aktivitas value edit. Nah itu bisa kita lakukan dengan melalui mapping tadi ya. Melalui mapping tadi kita akan ketemu di mana pemborosan-pemborosan. Nah semua pemborosan itu menjadi non-value edit. Nah semakin besar kalau kita bisa mengurangi itu ya non-value edit itu maka kita akan masuk pada value edit ya. Nah jadi kalau kita lihat di dalam proses tadi itu ya. Ini fokusnya pada proses ini. Dan biasanya kalau di dalam Lean Six Sigma biasanya mereka melakukan menggunakan apakah PDCA, plan, do, check, and act. Atau define, measure, analyze, improve, dan control. Nah itu untuk membuat supaya di sini terjadi. Karena Six Sigma itu sifatnya itu breakthrough strategy. Jadi ketika mereka men-define itu proses, proses mapping, proses dan sebagainya melalui value stream tadi ya. Dia udah menemukan di mana itu yang non-value edit dan mana yang value edit. Kemudian dia ukur. Dia ukur. Nah ini kita sebut di dalam proyek Six Sigma ini disebut characterization. Atau itu measure and analyze ini untuk karakterisasi proses ini. Di proses ini mengandung berapa banyak pemurusan dan ya berapa saja yang non-value edit. Nah itu perusahaan-perusahaan yang masih konvensional seperti di industri-industri yang baru Tiga Sigma itu tingkat pemurusan masih sangat tinggi. Itu bisa sampai 40% dari nilai penjualan itu sendiri. Nah itu akan dikurangi melalui proyek-proyek yang Six Sigma ini ya dengan perbaikan sistem. Supaya sistem itu menjadi optimum ya. Artinya terjadi optimisasi di situ. Improve, control dan sebagainya. Nah itu cara-cara untuk ini. Untuk menciptakan nilai tambah yang optimum itu adalah demikian. Jadi tadi kalau saya biasanya menyarankan untuk mapping dulu proses itu mulai dari penerimaan order sampai penerimaan packing barang dan sebagainya. Nah ini disini ada, ini namanya swim lane chart. Disini ada fungsi-fungsi bertanggung jawab. Misalnya marketing bertanggung jawab untuk penerimaan order. Kemudian design engineering untuk gambar-gambar engineering dan sebagainya. Nah dimana ada waste, disitu harus dihilangkan. Mulai dari gujung ya. Dari penerimaan order sampai pengiriman order ini. Nah itu salah satu cara untuk melakukan eliminasi biaya dan sebagainya. Kira-kira demikian bro. Oke, baik bro. Terima kasih. Nah berhubungan tadi sudah disambah nih prof. Artinya bahwa perencanaan proses produksi ini mungkin kita sudah dikatakan revolusi industri 4.0 gitu ya prof. Nah mungkin juga ada pengembangan-perkembangan di dalam proses perencanaan tersebut. Nah ini kaitannya adalah dengan teknologi prof. Di dalam perencanaan proses produksi tersebut. Nah ini gimana prof dalam pemborosan ini. Perbedaan pemborosan pada sistem manufaktur yang berbeda misalnya. Misalkan contohnya dalam bentuk yang konvensional gitu dengan yang terotomatisasi. Ini gimana prof perbedaannya. Apakah memang masih banyak perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan mesin konvensional. Dan juga mungkin karena biayanya tinggi gitu ya otomatisasi perusahaan ini. Sehingga mereka masih memilih untuk mesin konvensional. Gimana prof Vincent? Ya jadi kalau tadi saya tunjukin yang slide tadi itu Pak. Itu kan perusahaan itu kan tergantung pada management. Jadi apakah dia mau mengganti mesin dari otomatisasi atau nggak. Itu kan dari management. Nah biasanya management tradisional ini kan pengendalian produksi dari hulu ke hilir. Mulai dari supplier sampai customer itu kan masih dilakukan secara konvensional. Dan memang investasi mesin kan mahal gitu. Jadi itu biasanya ditunda gitu ya. Nah tapi konsekuensinya penundaan itu berakibat pada ini. Kalau saya biasanya membagi perusahaan yang konvensional itu levelnya masih tiga sigma. Tiga sigma. Yang nanti tradisional yang udah modern yang tadi udah dengan sekali sentuh dengan komputer dan sebagainya. Itu sudah otomatisasi tadi itu mereka sudah di lima enam sigma gitu. Nah ini pemurusan ini diukur. Ini berdasarkan konsep itu yang sudah diterima oleh profesional industri kelas dunia. Bahwa setiap kali kita mau melakukan peningkatan kapabilitas proses ini. Itu adalah kita meningkatkan sigma level namanya. Seperti tadi yang saya katakan kalau di sigma-nya di Indonesia masih tiga ini. Itu adalah 25 sampai 40 persen dari revenue itu adalah pemurusan semua. Jadi mau gak mau dia mesti turunkan ini. Kalau dia bisa naik ke empat sigma berkurang. Jadi 15 sampai 25 persen dari revenue ya. Dan revenue itu kan besar. Bisa sampai triliunan dan sebagainya. Nah jadi ini mulai hitung ekonomisnya gitu kan. Penggantian mesin dan sebagainya yang tidak sesuai dan sebagainya. Nah itu sebenarnya diambil dari pemurusan ini ya. Jadi efisiensi biaya ini akan membuat kepada investasi baru dan sebagainya di dalam mesin dan sebagainya. Jadi demikian dia punya ini ya. Dia punya otomatis ada perbedaan. Kalau yang otomatisasi tentu saja berbeda dengan yang masih konvensional. Jadi kira-kira demikian Pak. Saya juga tadi menarik gitu ya. Bahwa 25 sampai 40 persen revenue itu Bu Rahma yang digaris bawah ini. Ini saya juga penasaran nih Prof ya. Dengan mesin konvensional dengan terotomatisasi. Nah ini mungkin pandangan Prof faktor utama apa gitu ya. Prof ya tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Prof juga. Faktor utama apa bahwa perusahaan ini harus menggunakan proses terotomatisasi begitu Prof untuk menunjang perencanaan produksi tersebut. Gimana pandangan Prof Vincent? Ya jadi biasanya di dalam perusahaan kan sudah ada orang-orang di bagian keuangan dan sebagainya. Mereka akan melakukan analisis benefit and cost ratio. Jadi kalau tadi pasti mesti ada investasi dahulu dulu baru bisa terjadi penurunan pemrosan. Contoh investasi yang pertama yang paling banyak itu adalah dalam pelatihan. Dalam training, pendidikan, dan pelatihan. Terhadap sumber daya manusia di sini. Itu biayanya juga sangat besar. Tapi semua dikompensasi nanti dengan penurunan cacat, penurunan itu akan ada hitung-hitungannya. Sehingga biasanya ada visibilitas tadi ya terhadap keputusan. Apakah mau memperbaharui proses dengan mesin-mesin yang baik atau mempertahankan proses itu ada trade-offnya. Jadi biasanya orang-orang keuangan sudah bisa menghitungnya itu. Dan selalu mengeliminasi pemurusan-pemurusan itu. Sehingga hasilnya itu jauh lebih bermanfaat untuk melakukan perubahan. Karena tadi kalau dibilang 25-40 persen itu kan besar sekali pemurusannya. Sedangkan investasi mesin dan lain sebagainya kan nggak sampai begitu. Cuma memang masalahnya adalah investasi awal. Itu yang menjadi masalah awal. Karena pemurusan kan baru diperoleh kalau kita sudah implementasi, sudah action. Kira-kira demikian. Baik. Terima kasih Prof. Ini menarik sekali ya bahwa tadi pemurusan harus dikurangilah. Sedangkan untuk bagaimana caranya mendapatkan nilai tambah dari proses produksi tersebut. Sehingga perusahaan mungkin juga profitnya juga naik. Dan juga mungkin nanti dapat pelatihan dan lain seperti itu. Nah ini berhubungan dengan nilai tambah. Bagaimana caranya menciptakan nilai tambah dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Apalagi pada masa pandemik ini. Ya Bu Rahmas, tujuh? Tujuh. Tujuh ya bagaimana? Mungkin material, kemudian waktu, dan juga kos seperti itu. Nah ini akan kita bahas pada segmen berikutnya. Untuk itu teman-teman tetap di Karir dan Profesi. Terima kasih.